Baik saya, selamat siang, salam Selamat siang, salam Baik, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk menyampaikan kebenaran perubahan Tuhan pada siang tadi Baik langsung saja pada pembacaan kebenaran perubahan Tuhan Di dalam Matius 7 Matius 7 ayat 1 sampai 5 Matius 7 ayat 1 sampai 5 Sebelum kita membacakannya Kita akan membaca bersama-sama nanti Saya akan membaca judul berikutnya yaitu Hal menghakimi Kita akan baca secara bersama-sama Dua, tiga ayat Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk menukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumber di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumber itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Ayo orang munafi Keluarkan hanya untuk balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu Baik saya akan memberikan tema yaitu Jangan menghakimi Jangan menghakimi Mengapa saya memilih kelas ini? Karena ada banyak orang yang menjadi hakim atas hidup orang lain Nah, arti menghakimi Menghakimi dalam Alkitab ada 85 kata Menghakimi artinya mengkritik Mengecam Dan menilai sinonim dari kata menghakimi Yaitu Memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, atau mengadili Saya kasih contoh kepada teman-teman Orang yang menghakimi dalam Alkitab Yaitu orang-orang parisi atau orang-orang saluki Waktu mereka melihat wanita yang berdosa Mereka menempari dengan batu Berarti menghakimi itu adalah Memhukum, menjatuhkan hukuman atas hidup orang lain Jadi teman-teman terkasih dalam Alkitab Tuhan Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang suka Mengubah hidup orang lain Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang suka menghakimi hidup orang lain Makanya saya mengambil nasi ini Supaya kita mempelajari apa sih yang artinya menghakimi itu Di dalam lingkungan kita Nah, bahkan semua kalangan bisa jadi hakim atas sesamanya Bahkan banyak di dalam kalang hamba Tuhan Yang memang hamba Tuhan yang berusaha Membeleskan dosa-dosa orang lain Tetapi tidak hukum dari dosa-dosa sendiri Nah, itu kita akan belajar bersama-sama Mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk tidak menghakimi Dan saya akan ada alasan-alasan Mengapa dilarang menghakimi dalam Matius 7 ayat 1-5 Yang pertama yaitu karena menghakimi bukanlah tugas kita Ya, sekali lagi karena menghakimi bukanlah tugas kita Di dalam ayat 1 Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi Nah, di ayat ini Tuhan Yesus menegur orang-orang farisi yang suka menencang orang lain Yang suka menghakimi orang lain Padahal mereka juga pantas dihakimi Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Dan bahkan sampai orang-orang farisi Atau orang-orang ahli tauran ini Tuhan Yesus katakan ular beludah Kenapa Tuhan Yesus katakan ular beludah Kalau kita tahu ular beludah itu sangat berbahaya Makanya Tuhan Yesus yang katakan dalam ayat 5 Hai orang munafik Kemunafikan itu sangat berbahaya dalam diri kita Ya Kalau kita tahu arti munafik itu orang-orang hidup dalam kepalsuan Tidak jujur Itu artinya munafik Nah Dan juga terkadang ada banyak orang Dan kita sendiri terkadang jadi hakim atas sesama kita Ya tanpa sadari Punhakiman bukanlah tugas kita Tapi tugas punhakiman itu adalah tugasnya Allah Tugasnya para hakim Jadi kalau kita menghakimi sesama kita Berarti kita sudah mengambil kedudukan Tuhan Kita sudah mengambil kedudukan Allah Ya Jadi teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Mari kita renungkan Jika kita terguruh orang-orang yang suka menghakimi Marilah berdoa Tapi saya percaya teman-teman kita ada ya Amin Nah Di ayat 1 Di sini ya Tuhan Yesus mau supaya kita jangan menghakimi orang lain Terkadang kita suka menghakimi ya Selain kita dihakimi malah kita gak terima Saya kasih contoh kepada teman-teman ketiga kita di EJ Atau kita bisa mencandai teman kita Kita bisa mencandai teman kita Tetapi seharusnya kita dibuat bercanda Marilah emosi Nah itu yang Tuhan gak suka Nah makanya Tuhan Yesus katakan Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi Jadi teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu Nah Dengan cara kita menghakimi orang lain Dengan cara kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil Maka Allah juga memalaskannya kepada kita Apa yang kita berbuat di dunia ini Kita akan mempertanggungjawabannya nanti Jadi teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Keselamatan kita itu memang sudah pasti Masuk surga Bukan berarti kita sewenang-wenang hidup dalam dosa Ya ketika kita hidup dalam dosa Maka apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan di dunia ini Tuhan akan lihat Dan kita akan mempertanggungjawabannya nanti Kita akan bahas nanti di ayat terakhir Nah Mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk tidak menghakimi Ya Karena kita tidak selayaknya menghakimi orang lain Ya Menghakimi bukanlah kedudukan kita Menghakimi bukanlah tugas kita Sehingga kita menjadi batu sendungan atas hidup orang lain Ketika kita Contohnya saya kasih Contoh kepada teman-teman dalam Jemahan Ketika Jemahan saling menghakimi Apakah Jemahan itu berkembang? Apakah Jemahan itu maju? Tentu tidak Justru ada perpecahan di dalam sebuah gereja Jika saling menghakimi Makanya Tuhan para kita jangan menghakimi Menghakimi bukan tugas kita Itu yang harus kita tahu Bahwa menghakimi itu bukan pekerjaan kita ya teman-teman Dan Orang Menjadi Kalau kita suka menghakimi itu Sebenarnya orang-orang egois Ya orang-orang egois Agresif terhadap orang lain Ya Suka membicarakan orang lain Mencari-cari kesalahan orang lain Kalau kita lihat para hakim Hakim itu ketika kita diperadabkan di pengadilan Pasti hakim itu mencari-cari kesalahan kita Dan itu memang tugas mereka Apakah kita juga harus sama seperti mereka Mencari-cari kesalahan dengan kita Jadi Kalau memang teman-teman sudah tahu Itu tidak selayani Itu bukan tugas kita Tugas kita itu sebagai alam tua Dan itu sebagai guru Itu sebagai gembala Hanya menegur bukan menghakimi Amin Soalnya menghakimi itu sudah di luar batas kita Amin 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 Di sini kita menghakimi dan menegur Menghakimi dan menegur Ke hal yang berbeda Menghakimi artinya menjatuhkan hukuman Atas hidup orang lain Menjatuhkan hukuman atas hidup orang lain Sama tadi kayak orang-orang parisi Melempari batu Jika mereka melihat orang berdosa Mereka melempari batu Sedangkan menegur itu Menasihati Menasihati atau Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Mengajak bercakap-cakap Berarti kalau menegur itu secara pribadi Kalau kita menegur Mungkin orang lain Jangan di depan umum Makanya kita belajar Beritika Kalau menegur di depan umum itu Sudah tidak Ada tiga mananya Kita diajarkan untuk Beritika untuk sopan satu Makanya di sini menegur artinya Bercakap-cakap secara pribadi Yang tidak boleh di depan umum Nah bukan Jangan menghakimi juga Berarti kita tidak bisa menegur orang lain Di dalam Galatia 6-1 Satu orang bajukannya Galatia 6-1 Dan dikati teman-teman Saudara-saudara Kalau seorang Kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang merohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Dalam ruang yang mahluk Sampai menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga jalan Kena pencubahan Nah di dalam ayat itu Menjelaskan bagaimana Kita sebagai orang-orang Yang sudah tahu Kebenaran dengan Tuhan Ketika kita mengetahui Teman kita keluar dari Atau hidupnya Tidak dekat dengan Tuhan Atau jauh dari Tuhan Mari kita tegur dia Mari kita nasihati dia Tapi bukan dengan Mengakimnya Menasihati Menegur dia Supaya dia tidak jatuh Di dalam alu Ya Jangan Makanya kalau kita Ditegur itu Maksudnya kita berpikir Kita itu dihakimi Kita ditegur itu Supaya kita tidak jatuh Di dalam alu Ya Ketika kita tidak Menegur sesama kita Itu artinya Kita ikut berdosa Kalau kita sudah tahu Itu baik Hal yang tidak baik Kita tidak menegur Yaitu apa Kita malah kita ikut utang Ya jadi Arti menghakimi Dan menegur itu Hal yang berbeda Makanya kalau kita Ditegur Bukan berarti kita Dihakimi Ya Bukan juga berarti Jangan menghakimi Makanya kita berpikir Jangan menegur orang lain Karena menegur itu Suatu kritikan juga Terhadap orang lain Dan itu konsepnya Nah Saya kasih ilustrasi Kepada teman-teman Seorang Suami yang pulih Menegur istri Nah Ada seorang suami Yang Memanggil istrinya Dari jarak jauh Tapi istrinya Tidak mendengar Nah Tiba-tiba Sang suami Datang ke Rumah sakit Bertanya kepada dokter Dok ini istri saya Tulih atau gimana Saya kurang tahu Ketika saya memanggilnya Dia tidak mendengar Nah Sang dokter Memberi saran Kepada Sang suami tersebut Nah Sang suami ini Sang dokter ini Memberi saran Kamu memanggilnya Dalam jarak 10 meter Jika dia tidak Nyahur Maka panggil Dia dalam jarak 5 meter Dan ketika Dia tidak nyahur juga Maka Menekanlah 1 meter Dan sampai Kederingannya Panggil Dia Dan biar kita tahu Tingkat Keduliannya Dan sesuami pun Pulang ke rumah Dan Dia memanggil suami Eh Suami Istrinya Istrinya dalam jarak 10 meter Katanya Sayang kamu masak apa Iya Dan Istrinya pun Sang istri pun Tidak menjawab Dan Tidak ada respon Dari suami Dia pun melangkah 5 meter Dengan 5 meter Dia memanggil Istrinya lagi Sayang kamu masak apa Dan tidak ada jawaban lagi Dan sampai-sampai Dia dekat Sampai ketelingan Sang istri Sayang masak apa Baru jawab Istrinya Saya udah bilang 4 Saya udah bilang Udah 4 kali Saya bilang Saya Saya masak Sayur asam Nah ternyata Yang tuli ini Sang suami Jadi teman-teman Terkasih dalam nama Tuhan Terkadang kita Menyalahkan orang lain Terkadang kita Berpikir kesalahan itu Ada di diri orang lain Ternyata Yang salah itu Diri kita sendiri Masalahnya itu Diri kita sendiri Amin Amin Jadi teman-teman Terkasih dalam nama Tuhan Dalam menilai sesama kita Dalam menilai seseorang Nilai dengan sungguh-sungguh Jangan lihat dari satu Penilak tiga doang Ya Soalnya dari satu kesalahan Bisa saja Kesepuluh itu Akan menuntui Kesalahan yang satu Ya Terkadang kita Aduh Waktu saya Keluar dari doang Tuhan Soalnya bilang Nah mahasiswa Mahasiswa Tuhan Mahasiswa Apa ya Udah Gak apa-apa Karena mereka Tidak mengetahui Apa yang menjadi Latar belakangnya Dan mengetahui Apa yang menjadi Masalah Keluarnya dari sana Jadi teman-teman Terkasih dalam nama Tuhan Kita akan sama-sama Belajar Kalau kita menilai Seseorang itu Kita ketahui dulu Apa yang menjadi Latar belakangnya Apa yang menjadi Masalahnya Kita jangan langsung Ambil keputusan Gitu aja Kita jangan langsung Melakuin gitu aja Nah Dengan itu Artinya Sebagai penerapan Dalam kehidupan kita Tugas kita Sebagai guru Ataupun hamba Tuhan Hanya menegur Orang lain Bukan menghakimi Karena menghakimi Udah di luar batas kita Jangan panatik Terhadap orang lain Ataupun agresif Terhadap orang lain Lalu Poin yang kedua Yaitu Alasan Kenapa kita tidak menghakimi Karena kita Sama-sama berdosa Dan saya percaya Tidak ada orang Yang nampak disini Terbalik Paling suci Semua orang-orang kita Bukan hidup dalam dosa Yang pernah Yang pernah jatuh Dalam dosa Amin Amin Nah di dalam Ayat 5 Berkata Hai orang munafik Keluarkanlah balok Dari matamu Maka engkau melihat Dengan jelas Untuk mengeluarkan Selombar itu Dari mata saudaramu Nah Tanda orang munafik Adalah Orang yang suka Menincang orang lain Orang yang kejam Atas kesalahan Orang lain Dan bersikap Menang atas Keluarkan salahnya Artinya apa Terkadang kita Terlalu kejam Ketika melihat Temannya bersalah Ketika melihat Temannya bersalah Melempari batu Sebenarnya Dia juga layak Melempari batu Bagaimana Seorang penjina Menghukum penjina Bagaimana Seorang penghukum Menghukum penghukum Kan gak apa Gimana ya Bisa dikatakan Kurang aja Di ayat 5 Keluarkan Tahu kebalut Dari matamu Maka engkau Melihat dengan jelas Untuk melihat Selombar Dari mata saudaramu Tanpa kita sadari Bahwa kita juga Orang berbosa Bagaimana Seorang penjina Saya sudah katakan tadi Dan Disini Kita akan Belajar bersama-sama Bagaimana Kita menggereskan Dosa-dosa orang lain Sedangkan dosa kita Masih belum Kita gereskan Bagaimana kita Membuat orang lain Bertobat Sedangkan kita Belum bertobat Dengan itu Mari kita menjadi Garam dan terang Dimanapun kita berada Amin Amin Baik dalam perkataan Baik dalam perkataan Maupun dalam Perbuatan kita Dari sikap Kita mengenali Dari sikap Kita mengenali Siapa diri kita Kita mengenali Siapa diri kita Makanya Di dalam Ayat Ayat 3 Berkata Mengapakah Engkau melihat Selombar Dari mata saudaramu Sedangkan Baru Di dalam matamu Tidak Engkau Ketahui Bagaimana Kita menegur Siswa kita Yang merokok Sedangkan kita Dalam merokok Bagaimana kita menegur Jemaah kita Untuk tidak Mabuk Sedangkan kita Kemaluk Jadi teman-teman Terkasih dalam Nama Tuhan Orang menafik ini Saya tidak perlu Ambil contoh lagi Saya rasa Teman-teman Tidak paham Orang-orang yang menafik itu Adalah orang-orang yang Tidak jujur Orang-orang yang hidup Di dalam Kepalsuan Orang-orang yang Fanatik terhadap Orang lain Orang-orang yang Suka mengecam Orang lain Mungkin teman-teman Sudah tahu Di teman ini Tentang orang menafik Kenapa yang menjadi Penerapan yang dalam Kehidupan kita Ya Dengan itu Sebelum kita Menegur orang lain Mari kita lihat Diri kita terlebih dahulu Mari kita kenali Diri kita baik-baik Jangan menjadi Batu sonungan Bagi lingkungan Gereja Maupun dalam sekolah Tetapi mari kita Menjadi Tanah Tuhan yang jujur Amen Amen Dan yang menjadi Ayat penutupnya Kita lihat dari Roma 14 Ayat 11 Tuhan yang terlebih dahulu Kita akan mencoba Sama-sama Setiga Tiga Dua Ya Terima kasih Tuhan yang terlebih dahulu Demikianlah Setiap orang diantara kita Akan memberi bertanggung jawab Tentang dirinya sendiri Kepada Allah Keselamatan kita Udah pasti masuk surga Dukan berarti kita hidup dalam dosa Dukan berarti kita Seorang menang hidup dalam dosa Apa yang kita lakukan di dunia ini Kita akan bertanggung jawabkan Di hadapan Allah Amen Amen Terima kasih Shalom